Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya panel operasional channel yang membahas ilmu kepolisian kali ini saya akan membahas bahayanya desa membuat kegiatan desa tidak serentak itu semua dapat menimbulkan TGR di desa anda kenapa saya mengulas ini karena ada beberapa desa dimana setiap jumlah anggarannya itu berbeda dan setiap desa mempunyai fasilitas yang sudah sangat lengkap dengan tingginya lokasi anggaran maka desa perlu mengadakan musyawarah atau bisa juga dipimpin oleh kecamatan untuk sama-sama mari kita mencari kesepahaman bersama bagaimana cara untuk mengoptimalkan dana desa agar dapat berjalan lancar baik dan tanpa ada satupun kendalanya jadi disini desa harus mengundang satu tenaga ahli yang punya satu spesifikasi bahwasannya kita dapat mengambil ilmu untuk kita terapkan di desa kita sehingga kita tidak perlu mengundang dari berbagai tokoh-tokoh agama yang berada di luar desa ataupun apalagi dari luar kabupaten kita disini kita hanya bisa mengundang tenaga ahli untuk mengajarkan tokoh-tokoh adat yang berada di desa masing-masing karena kita tahu bersama setiap desa mempunyai program yang pertama adalah dari program tokoh adat yang saya akan bahas program tokoh adat bahwasannya setiap kita mempunyai suku dan beragam suku dan adat istri adat yang berbeda-beda misalnya ada kedatangan tamu negara bisa sambut pejabat kalau misalnya ada hari-hari besar itulah kita memakai adat-adat di suku masing-masing jadi desa memprogramkan untuk melatih tokoh-tokoh adat yang berada di desa masing-masing kemudian untuk tokoh agama tokoh agama itu kalau misalnya disini mayoritas muslim disini memintakan bagaimana cara untuk pengambilan air wudhu yang baik dan benar bagaimana cara memandikan dan mengkavani jenajah jadi disini anggaran desa bisa dialokasikan ke situ jadi setiap program yang akan diberikan oleh desa dapat bermanfaat bagi desa masing-masing sehingganya biasanya di suatu desa hanya beberapa orang yang bisa memandikan atau mensolati jenajah memandikan jenajah jadi tidak perlu mengundang atau menjadi daftar antrian apabila ada kedukaan hanya itu-itu toh yang diundang sedangkan pemakamannya akan segera dimulai jadi desa melihat bagaimana cara untuk pemanfaatan tokoh-tokoh agama di desa masing-masing dan yang ketiga adalah dari pertanian dan kelautan jadi disini ada banyak bantuan pemerintah dimana memberikan bantuan kapal penangkapikan inkamina jadi disini setiap kapal harus mempunyai cap dan cap ini mempunyai harus mempunyai spek atau keterampilan dalam membawa ataupun membongkar mesin dikala mereka berada di tengah laut sehingganya dapat dibuat pelatihan secara merata dan menyeluruh di setiap desa sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan mengurangi pengangguran di desa masing-masing jadi disini ada benturan-benturan di setiap kegiatan karena kegiatan ini anggarannya sangat besar jadi kita memerlukan revisi anggaran bahwasannya anggaran ini akan kita alihkan misalnya karena kalau kita akan membuat di masing-masing desa setiap desa mempunyai fasilitas yang sudah memandai karena disitu untuk menjalankan ataupun dalam pelatihan seperti ini kita memerlukan sarana gedung sound system kursi sehingganya di desa itu sudah ada dan sudah memandai sedangkan anggarannya besar jadi untuk satu kesepahaman marilah kita membuat mengabungkan beberapa desa dan membuat pelatihan tersebut di hotel untung-untung bagi masyarakat masyarakat apalagi belum semuanya masyarakat pernah mencoba hotel-hotel mewah yang berada di kota Anda kan boleh juga untuk masyarakat jadi biar di pelosok-pelosok seperti ini hotel mewah di kota Anda karena Anda inapi atau Anda tempati apabila Anda membuat kegiatan-kegiatan tersebut dan Anda mengalokasikan anggaran yang begitu tinggi dan akhirnya Anda akan bertemu dengan pening kepala kesusahan di kemudian hari itu adalah langkah yang terbaik bagi Anda kepala desa atau seluruh stakeholder yang mempunyai anggaran sangat besar akan tetapi fasilitasnya sudah ada mari kita sama-sama berpikir bagaimana caranya untuk memanfaatkan dan mengalokasikan anggaran ini karena anggaran tersebut tidak akan habis apabila Anda berikan makanan minuman dan memberikan honor instruktur apalagi sebuah desa desa belum tentu ada hotel di sana jadi Anda akan membuat sewa kelola rumah disini ada beberapa yang akan menjadi pertanyaan oleh pemeriksa jadi pintar-pintarlah Anda apabila Anda berada di desa terpencil mari satukan kesepahaman agar di kemudian hari Anda tidak akan bermasalah oke cukup sekian dari saya semoga konten ini bermanfaat dan salam operasional selamat 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 Terima kasih.